Wali Kota Palu Pada kunjungan perdana pemerintah Kota Palu di Seci Center, ia menyampaikan rasa syukurnya melihat tindakan nyata yang dilakukan Yayasan Buddha Seci dalam memulihkan Kota Palu pasca bencana tsunami dan likuifaksi pada 2018 lalu. Dalam pertemuan ini, relawan Seci dan wali Kota Palu membahas mengenai pengelolaan perumahan Tadulako di antaranya akan membentuk rukun warga dan tetangga di perumahan Cinta Kasih, pengelolaan keamanan, serta kebersihan lingkungan sekitar hudian tetap. Kita tadi membahas beberapa hal terkait dengan pembangunan huntap, hudian tetap yang merupakan donasi dari Yayasan Buddha Seci untuk masyarakat Kota Palu. Nah, itu yang menjadi tema dari pembicaraan tadi. Terkait hal itu ada beberapa hal yang kita coba singgung. Pertama, ada beberapa fasilitas yang telah dirampungkan pembangunan oleh Buddha Seci dan Buddha Seci berharap bahwa itu bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian ada beberapa juga hal yang bisa mendapatkan support yang baik dari pemerintah kota untuk memaksimalkan fasilitas yang telah ada agar bisa juga termanfaatkan cepat oleh masyarakat. Selain itu, pertemuan ini membahas persiapan sekolah Cinta Kasih yang telah dibangun di Tadulako dan persiapan perlesmian Perumahan Cinta Kasih Secita Dulako serta rencana kerjasama kedepannya antara pemerintah kota dan Yayasan Buddha Seci untuk bersama menjalankan misi Seci, salah satunya misi pelestarian lingkungan. Saya bisa sampaikan bahwa saya akan lihat deponya dan berharap moga-moga ada kerjasama nanti. Kerjasama terkait pengelolaan lingkungan agar bisa bermanfaat, menghasilkan, dan memberikan kontribusi bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Tentunya Buddha Seci telah menunjukkan pengalamannya dan kesiapannya. Maka saya sangat berharap, moga-moga kerjasama dalam urusan lingkungan ini pun juga bisa terbangun dengan Buddha Seci. Relawan Seci berharap kerjasama antara pemerintah kota Palu dengan Yayasan Buddha Seci Indonesia dapat terus berjalan dengan baik ke depannya. Seci sih sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama yang rendah yang mana terberhasil membangun 1.100 rumah dekat Tondo, 1.100 rumah dekat Sigi yang mana semua berjalan dengan lancar. Dan ini adalah harapan Seci yang memberi kepada warga yang benar-benar berkena musibah. Seci memang adalah semua yang kita lakukan adalah tepat sasaran dan semua yang kita bagi adalah untuk kebutuhan warga langsung yang mana mereka waktunya sangat senang dan antusias. Dan tentunya kita berharap ke depan bahwa ini menjadi jalan bagi masyarakat kota Palu untuk menjaga silaturahmi dan menjadi catatan juga bagi masyarakat kota Palu bahwa Yayasan Buddha Seci telah meletakkan satu fondasi yang kuat dalam membangun kebersamaan dengan masyarakat kota Palu lewat pembangunan HUNTAP yang ada.